Segar sesuatu harus kita jalanin dengan serius Kalaupun kita marah kita harus marah Ya kita ketawa kita ketawa Jangan ada keraguan Mau ketawa ya ketawa Mau marah Dasar bah lo lente Dasar kecebong anyut Kalo dari bangku beli sendiri Ngerasa ga bang kalo misalkan pandemi ini Ngebawa dampak khususnya buat para seminan Betawi ya Bukan yang bawa lagi Prima sekata udah tengkurep semua Aduh Kenapa sih bang memang tengkurep semua Nah iya sekarang gini kita ga boleh ngumpul Terus ga boleh kita Ngadakan pementasan Terus semuanya Sistemnya daring Ya kan dan Teman-teman pada awalnya memang Ga nyaman Belum terbiasa Ya Banyak lah teman-teman yang memang Sangat-sangat luar biasa Terpuruk ya Terpuruk di titik nadir Ya bangku beli sangat ngerasakan juga Kita ga usah liat orang lain lah Kita bangku beli sendiri Waduh luar biasa Yang tadinya kita dapet Mohon maaf udah dipersiapin sinetron Sekian episode Tiba-tiba jedlek putus Ya kan Undangan-undangan Off air Jedlek putus Ya ini Ya Ya pada akhirnya ya kita Kita tawakel lah Ya udah lah Ini kendak kan ga bisa kita lawan kan Kalau kita ngelawan Karena kan udah Pemerintah kan juga Ada peraturan prokes kan Protokol kesehatan yang harus kita jaga juga Kalau dari story-story bangku bil Ada beberapa kali aku liat Kayak kedekatan sama anaknya bangku bil Arti istri sama anak tuh apa sih sebenernya buat bangku bil nih Ya ini Ya ini Keluarga itu adalah bagian kehidupan kita Ya bahwa setelah kita keluar Di luar kita menjadi milik orang lain Saya selalu bilang sama anak-anak ya kan Ayo ayo ikut keluar Tapi nanti kalau misalnya ada yang Ya entah foto Kamu ikhlasin Jangan cemberut Jangan ini Ayo cepetan gitu Ayo kita ganti ya kan Ya artinya Pengertian-pengertian seperti itu harus kita tanamkan juga Supaya apa Karena di luar ini bangku bil kan milik orang lain Tanpa teman-teman Tanpa audiens Tanpa fans Bangku bil kan ga bisa dikenal gitu lah Jadi Siap Bicara soal dikenal Kita siap dikenal Dan pada akhirnya siap juga ga harus dikenal Karena semua ada rotasinya Mau jadi milik siapa di luar tetap aja yang ada di hati kan Tetap keluarga Keluarga tetap yang pertama Pertama Sebab Bangku bil juga selalu ditanamkan bahwa Bangku bil ini adalah imam dalam sebuah rumah tangga Bangku bil dan istri adalah Madrasah dalam rumah tangga Karena biar gimana kan bangku bil lebih banyak di luar Istri kan lebih banyak di rumah Untuk bisa memprotek segala sesuatu untuk anak-anak Bener banget Oke terakhir nih yang ditunggu-tunggu Sekarang kata-kata motivasi ala bangku bil aja Atau ga ala bang madit gimana nih Ya buat teman-teman semua yang hari ini ngeliat video ini Channel YouTube ini Ya kalo seneng Kalo suka Pengen terjun di dunia entertain Khususnya dunia acting Jangan pernah setengah-setengah Yang setengah-setengah kagak enak Jadi harus pul Dan Jadikan semua pekerjaan itu Kita minta sebagai nilai ibadah Insya Allah Jalannya jadi enak Dan Istiqomain Segala sesuatunya Insya Allah ya Pasti ada Ada Apa yang kita Kita tanam Itulah hasilnya Betul banget Jangan setengah-setengah pokoknya intinya Oke deh Nah kalo misalkan yang dateng kesini di bangku bil ini challenge terakhir nih Di segmen ini nih Itu biasanya pilih Komedian jaman dulu satu Komedian jaman sekarang satu Favorit bangku bil siapa kalo jaman dulu? Saya tuh sebenernya Karena orang banyak memposisikan saya Sama dengan Mansur Shah Oke Mansur Shah itu Yang biasa main sama Dulu zamannya sama Benyamin Selalu tuh ripalnya tuh Mansur Shah tuh Ya Jadi sampe berapa temen bilang Acting lo kayak Mansur Shah banget gitu kan Makanya Saya selalu juga Insya Allah gak lupa Selalu memberikan Al-Fatihah Kepada beliau Dan Ustul Khotimah Karena Saya gak tau juga Kok tiba-tiba orang menjustifikasi Acting lo kok kayak Kayak Mansur Shah gitu Yaudah kita nikmatin aja Nah berarti kan udah gampang banget nih Ini nama gamesnya Punye Gaye Nah bangku bil bisa gak nih contohin nih Almarhum Bisa gak? Wah Almarhum itu Actingnya sebenernya Apa ya Natural banget sih Bener Natural banget Natural banget Dan Kejailan Kejailan Benyamin justru yang membuat Jadi apa ya Jadi ada Ada chemistry Satu-satu Satu sama lain Ya kan Bisa ngebangun satu sama lain Sebab apa ya Kalo Bang Bennya kagak-kagak naik Ini kagak bakal ini nih Ya kan Istilahnya ada yang harus dikorbanin Gitu loh Ya kan Kalo misalnya Bang Ben kagak naik Ini gak bakal naik nih Istilahnya Harus di Harus apa ya Istilahnya harus Ditekan Ada ninja Harus ditekan gitu Supaya keluar gitu Kayak misalnya ada salah satu Si apa namanya Film apa Dia bilang Ben Dorong dong Ini gue udah dorong Ini gue udah capek Ini gue udah dorong Gue udah capek banget nih Men Erban Ya Allah Ya Allah Pinjang rumah Yang mau paten Ya Allah Menurut tega banget Ini gue udah dorong Ini gue udah dorong Aduh Gue capek banget Padahal ini dorongnya Kan jahilnya itu loh Jahilnya Benyamin itu Yang membuat Jadi Tokoh Lawan mainnya juga jadi bangun Jadi bangun Jadi hidup gitu Kalo yang jahilin sekarang Ada gak Bang Kobil? Saya Senang Bang Komeng Bang Komeng itu Otaknya di lidah Hahaha Apa otaknya apa bang? Otaknya di lidah Hahaha Artinya Kadang-kadang gini Main sama Bang Komeng Sering banyak lah cukup Lumayan ya si Net Bukan artinya Komedi-komedian ya Diluar nalar kadang-kadang Ketika kita Tiba-tiba Kita Kadang-kadang gagap juga Ya itulah Makanya dia bilang Komeng itu Otaknya di lidah Hahaha Gimana coba Bang Komeng gayanya nih? Hahaha Kan dia Suaranya kaya Nah si Bek Nah gitu ya Hahaha Hahaha Oke deh Pokoknya gitu ya Pokoknya tuh Tadi ada Bang Komeng Ada siapa lagi Bang Kobil tadi? Mansursa Mansursa Mungkin pada anak sekarang gak paham sih Iya sih Tapi bisa lihat Film-filmnya Benyamin Pasti itu rivalnya Benyamin Mansursa Sama Almarhum Mit Arif Itu Oke Tiga serangkai itu luar biasa tuh Luar biasa Komedinya Oke Bang Kobil juga sangat-sangat luar biasa Terima kasih banyak Sama-sama Sudah menempatkan waktu untuk kemur ya Amin Amin Bang Kobil ada channel Youtube? Ya Ehh Channel Youtube nya nanti Channel Youtube Sanggar Oplet Robet aja Gitu Channel Youtube Sanggar Oplet Robet itu Oplet Robet TV Ya kita lagi jarap Untuk persiapan-persiapannya Doain aja Mudah-mudahan nanti kita launchingnya setelah pas Lagi acara gelaran di ujung tahun Amin Amin Mudah-mudahan berkas semuanya Sehat selalu Amin Dan jauh dari segala bala sirik dan fitnah Amin Jangan lupa juga nonton Humoria ID Di subscribe Di like Di komen Ya jangan lupa tuh Terus Follow juga Instagram nya ID Humoria Jangan lupa Ya kan Ada loncengnya Dipencet ntar bunyi nengnong Hahaha Oke deh Terima kasih Assalamualaikum Sayonara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh